Hai guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Mimin Sung disini gimana kabar kalian semoga kita semua dalam keadaan baik-baik dan sehat tentunya kali ini saya kembali lagi dengan sebuah kisah yang seru tentunya buat kalian yang baru bergabung dengan channel ini jangan lupa tekan tombol subscribe like dan komennya ya agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru selanjutnya Desa Tanah Jahanam Part 31 Prana langsung bertindak mengambil posisi memantapkan kuda-kuda kemudian menghantam kabut-kabut tersebut hanya dengan sekali pukulan kepalan tangan Prana merasakan sesuatu seperti memukul sebuah benda keras hingga benda tersebut terpental jauh tanpa sengaja Prana melayangkan pukulan di bagian titik kelemahan sekumpulan kabut gaib itu kabut tersebut menipis sebelum akhirnya benar-benar lenyap Prana masih memastikan bahwa semuanya benar-benar aman setelahnya ia meminta tiur untuk berhenti memainkan serulingnya apa yang sudah kau lihat ibumu ibu tirimu jawab Prana mantap masih dalam posisi semedinya sekartiwi tiba-tiba terpental keras ke dinding hingga menyisakan suara hantaman yang terdengar kencang bersamaan dengan itu seluruh sesajen yang ia gunakan tiba-tiba hancur meledak begitu saja sekartiwi yang kesakitan masih terheran-heran dengan apa yang sudah terjadi dadanya terasa sesak memanas belum lagi ia merasakan tulang berulang dan persendian tuanya ngilu serta sangat sakit keturunan penyelamat geti pengarap tunggal itu rupanya sudah mulai tahu apa yang terjadi ucapnya sambil menahan sesak kemudian memuntahkan darah berteguk-teguk sekartiwi mencoba berdiri bertumbuh dengan benda apa saja yang ada di dekatnya ia mencoba untuk memperbaiki sesajen yang ada di hadapannya hendak menatanya ulang kemudian sekartiwi pun tersenyum sinis walaupun ia dikalahkan tetapi setidaknya ia berhasil mengecoh perana sehingga dapat menyelamatkan ketiga putranya akan tetapi perasaan bangga atas kemenangan tersebut tak bertahan lama karena setelahnya kabut-kabut itu menyembul keluar dengan sangat cepat dari setiap sesembahan yang ada di depan sekartiwi kabut-kabut itu membuat cepat bergerak liar meliuk-liuk tajam menghantam tubuh sekartiwi berkali-kali sampai akhirnya dia dengan cepat pula kabut-kabut itu merasukinya lalu mulai menguasainya sekartiwi masih berusaha memberontak ia terus melawan tetapi tetap kalah telak tubuh ringkihnya menggelepar di lantai sampai akhirnya kejang-kejang wanita tua itu ingin berkali dan sekali berteriak meminta tolong tetapi suaranya tertahan kemudian menghilang sekartiwi sudah mulai merasakan bahwa kabut-kabut petaka itu berusaha menguasai pikiran dan juga hatinya kedua matanya menyelidik dan mendelik ke atas memutih sempurna dari lubang hidung mulut hingga telinganya keluar banyak sekali darah segar tawanya tiba-tiba menggelegar ia memandangi setiap bagian tubuhnya tangan dan kaki bahkan masih sempat menggerakkan jarinya sesaat setelah suara tawa itu terdengar pula suara sekartiwi yang memohon agar raganya dikembalikan namun iblis tersebut merasa enggan ia tak peduli dengan sekartiwi yang menjadi tawanan di dalam tubuhnya sendiri iblis itu mulai berkuasa sekarang sekartiwi paham tentang apa yang selama ini dirasakan oleh para manusia tanah jahannam itu sekartiwi sudah memuja iblis jika dirinya lengah maka ia pun akan menjadi salah satu di antaranya sebab dugaan perana benar adanya raja iblis itu tak memiliki wujud sejati ia dapat menjadi apa saja dan dapat menjadi siapa saja wujud sekartiwi yang sekarang sangatlah mengerikan wajah tuannya yang reot dilapisi dengan banyak aura kegelapan ditambah lagi masih menetes sisa-sisa jarah dari lubang telinga hidung dan juga mulutnya kedua matanya berubah bentuk menjadi sangat besar mata luarnya berwarna hitam dan bagian tengahnya berwarna putih kebalikan dari warna mata pada umumnya sekartiwi langsung dapat menghancurkan tempat yang sudah mengurungnya selama ini di pengasingan para penjaga tergopo-gopo melihat gelagat sekartiwi yang hendak meninggalkan tempat itu namun tentu saja sekala yang berani menghalangi mendapatkan permasalahan besar para penjaga itu terpental jauh bahkan ada yang sampai tiada sekartiwi dengan tatapannya yang mengerikan berjalan dikelilingi banyak kabut-kabut pekat begitu mudahnya sosok itu berjalan di atas kabut-kabut tersebut mungkin tujuan berikutnya adalah tiur dan perana ibu? maksudnya ibu sekartiwi? tanya tiur lindung sejati iya karena di dalam diri sekartiwi terdapat kekuatan dari raja iblis itu kekuatan yang di luar nalar bahkan sangking kuatnya tak ada yang mempercayainya tapi tunggu saja tamu kita akan segera datang jelas perana jangan bilang bahwa dia adalah penyebab bangkitnya iblis itu tanya tiur ya sangat disayangkan bahwa apa yang kamu rasakan adalah jawaban ujar perana tapi bagaimana kau tahu bahwa itu adalah ibuku? perana menatap teduh ke arah tiur mendekat ke arahnya tatapannya itu membuat tiur menjadi salah tingkah perana tak memiliki maksud lain ia hanya mengusap sebentar pelipis tiur lindung sejati karena ingin menunjukkan sesuatu padanya apa yang dilihat oleh perana merupakan apa yang terjadi pada sekartiwi tiur lindung sejati gemetaran tak menyangka bahwa ibu tirinya berubah menjadi sosok iblis dan hendak menuju ke arah mereka ikuti saja apa yang aku lakukan jawab perana tiur lindung sejati masih kebingungan tetapi perana memiliki rencana yang gila gadis itu terkejut di saat perana menggunakan kemampuannya untuk menghancurkan terowongan tersebut dalam sekejap terowongan di dalam terowongan tersebut bergetar seperti hendak gempa tiur lindung sejati yang masih terkejut ditarik paksa oleh perana untuk segera pergi dari sana perana berlari kencang sambil menggandeng tangan tiur keduanya terus berlari sambil menghindari puing-puing yang berjatuhan mereka berusaha untuk sangat cepat pintu keluar sudah nampak tak lama kemudian perana semakin menarik tangan tiur terdengar suara berisik yang sangat nyaring terowongan tersebut sudah benar-benar ambruk hanya tertinggal puing-puing saja kenapa kau menghancurkannya tanya tiur penasaran sang perana pun tak langsung menjawab ia kembali menggandeng tangan tiur menariknya untuk bersembunyi di tempat yang aman rupanya perana ingin menunjukkan sesuatu kepada tiur perana meminta gadis itu untuk tidak berisik karena sebentar lagi segala rasa penasarannya akan segera terjawab cukup lama keduanya berdiam disana perana sambil melihat area sekeliling dengan waspada tak lama kemudian kabut-kabut itu berdatangan tetapi ada yang tampak berbeda kabut tersebut membawa sosok yang sangat mengerikan dia adalah ibu tirimu lirih perana sambil berbisik tiur lindung sejati pun terbelalat benar-benar tak menyangka bahwa yang ada disana adalah sekartiwi karena dari wujud memang sudah berubah total wanita itu sudah menjelma menjadi iblis rambutnya menjuntai panjang kulit tubuhnya hitam legam tinggi besar seperti leak atau lebih tepatnya seperti ogo-ogo hanya saja lebih seram lidahnya itu menjuntai panjang ke bawah sangat panjang bahkan lebih dari 2 meter pegang tanganku erat kita tidak akan terlihat tapi ini hanya berlangsung selama 30 menit saja lirih perana tiur kembali mengangguk berusaha untuk tidak berisik ia berdekatan dengan perana sangat dekat sejurus kemudian sekartiwi dengan wujud yang sangat mengerikan dan itu mendarat bersamaan dengan kabut-kabut tebal yang mengelilingnya sosok seram itu melihat sekeliling kemudian mengerang ia tampak marah ketika melihat terowongan tersebut hancur dengan dibantu oleh kabut-kabut hitam sebagai tunggangan ia kembali terbang ke atas kedua tangannya dilentangkan kemudian digerakkan seperti sedang menarik sesuatu tak lama kemudian ketiga putranya dengan wujud tak kalah mengerikan juga bermunculan anak-anakku ini waktunya kita menghabisi mereka semua ucap sekartiwi dengan nada yang melengking ketiga putranya langsung mengikuti mereka bergegas ke arah lain disusul dengan banyak sekali pasukan iblis di belakang mereka ayo ini saatnya ajak prana iya apakah mereka mengincar saudara-saudara kita juga pasti ayo waktu kita tidak banyak hanya 30 menit keduanya langsung berlari kencang sambil terus bergandengan tangan sebentar-sebentar memilih jalur udara kemudian jika sudah tidak ada pohon lagi yang bisa digunakan untuk berpijak maka mereka akan berlari kencang di tanah tujuan awal mereka adalah ke tempat berata dan juga gaharu ketika tiur terlihat tak mampu lagi mengimbangi langkah kaki prana gadis itu seperti diseret-seret karena terus memegang tangan prana sang prana yang paham akan hal tersebut meminta tiur untuk naik ke punggungnya mereka tak ada waktu lagi 30 menit hampir berakhir lagi pula keduanya juga sangat yakin bahwa sekartiwi dan ketiga anaknya pasti sudah sampai terlebih dulu tepat dari kejauhan di desa tanah jahannam sekartiwi dan ketiga putranya sudah membuat kekacauan sementara disana juga terlihat gaharu berata dan juga serindang jati sudah mengambil ancang-ancang untuk memberikan perlawanan fokus sekartiwi belumlah kepada gaharu berata ataupun serindang jati ketika ia berada di desa tanah jahannam itu sekartiwi meminta seluruh kabut hitamnya untuk menyedot masuk para manusia jahannam tanpa terkecuali baik yang masih sadar ataupun yang sudah kerasukan sedangkan 20 manusia tanah jahannam yang berhasil terselamatkan terlihat ketakutan tetapi gaharu berhasil meyakinkan mereka bahwa semuanya akan baik-baik saja suasana desa yang semula begitu keos tiba-tiba hening yang tersisa hanyalah suara jeritan bahkan teriakan minta tolong para manusia tanah jahannam yang sudah terhisap masuk ke dalam kabut hitam pekat tersebut setelahnya suasana menjadi sangat hening sekartiwi menatap tajam ke arah gaharu dan yang lainnya kemudian memerintahkan kabut-kabut hitam itu untuk menghancurkan batasan penyekatnya suara hantaman terdengar sangat keras gaharu dan yang lainnya menjadi kalang kabut karena batasan penyekat tersebut mengalami banyak sekali retakan beberapa hantaman saja pasti dapat menghancurkan pelindung mereka itu prana dan tiur yang baru sampai langsung masuk ke dalam batasan penyekatnya waktu 30 menit belum sepenuhnya berakhir dengan cepat tiur turun dari punggung prana keduanya kembali menebali batasan penyekat tersebut untuk menghadapi sekartiwi dan ketiga putranya siapa sosok besar itu prana dia adalah sosok jelmaan iblis lebih tepatnya sosok yang sudah dirasuki oleh kekuatan besar yang disebut dengan raja iblis dia adalah sekartiwi semuanya merasa terkejut kemudian bisa langsung menyimpulkan bahwa yang bersama dengan sekartiwi tersebut adalah anak-anaknya ternyata kalian datang juga hari ini aku sangat beruntung karena dalam satu tempat akan menghabisi banyak orang sekaligus ucap sekartiwi lantang prana sama sekali tak peduli dengan ucapannya justru ia masih sibuk memperhatikan karena yang menjadi ancaman terbesarnya bukanlah sekartiwi ataupun anak-anaknya melainkan kabut hitam itu dan kekuatan besar yang ada di dalamnya sekartiwi dan ketiga anaknya adalah alat yang juga dikendalikan oleh kekuatan iblis yang jahat rana sangat yakin jika ia mampu mengalahkan sumbernya pasti semuanya akan kembali normal desa tanah jahat itu tidak lagi mengalami kekacauan juga setiap mayat yang ada di makam keramat sana tidak akan lagi membahayakan akan tetapi yang menjadi permasalahannya adalah prana harus mencari kelemahan dari kekuatan besar itu sedari tadi suwito terus menghubunginya tetapi prana lebih fokus dengan ucapan parman nah maaf saat ini bapak memaksakan diri untuk bisa melihat keadaanmu juga dapat berkomunikasi denganmu tapi ingatlah selalu prana ingat ini percayakan semuanya pada hatimu biar hatimu yang menuntunmu tentang apa saja yang akan kamu lakukan bapak yakin bahwa hatimu pasti memberikan jalan kebenaran nge pak coba prana setelahnya komunikasi telepati diantara keduanya pun terputus dikarenakan tak bisa menghubungi prana suwito pun mencoba berkomunikasi dengan tiur lelaki tua itu mengatakan hal yang sama yakni menasehati tiur lindung sejati untuk percaya pada hatinya karena dalam situasi yang sulit seperti itu segala nasihat serta strategi pun tidak berguna situasinya sudah benar-benar di luar dugaan baik paman tapi kata hatiku sekarang masih tentang sang prana aku harus percaya padanya harus mengikuti segala rencananya bagus sekali karena kalian berdua harus saling bekerja sama jawab suwito setelah saling pandang dengan tatapan penuh ancaman sekartiwi memerintahkan para iblisnya untuk menghancurkan batasan penyekat tersebut prana tak tinggal diam ia kembali meminta tiur untuk terus menambah lapisannya prana tak peduli walaupun terus dihina sebagai pengecut karena ia masih sibuk mengamati hanya melawan dari dalam batasan penyekat dengan kekuatannya prana pun mengeluarkan para pasukan demitnya untuk fokus melawan kabut-kabut hitam tersebut prana masih mengamati kemudian ia menemukan sesuatu kabut-kabut itu memang keluar masuk dari tubuh sekartiwi tetapi ada beberapa kabut yang gerakannya sedikit melambat kabut tersebut terlihat berbeda dengan yang lainnya karena yang lain bergerak sangat liar meliuk-liuk dengan begitu cepat kabut yang berbeda itu terlihat keluar masuk ke dalam ubun-ubun sekartiwi prana menjadi sangat yakin bahwa bagian itu yang menjadi kelemahannya tiur kita harus keluar dari sini bagian yang harus kita incar adalah bagian kepala wanita iblis itu baiklah ayo jawab tiur tunggu dulu bagaimana dengan kami apakah kalian benar-benar akan berjuang sendirian tanya Gaharu tidak Kang Mas kalian juga harus berjuang mungkin sebentar lagi karena aku sangat yakin bahwa batasan penyekat ini tidak akan bertahan lama tapi sebelum itu hancur izinkan kami untuk menghabisi beberapa tapi kalian harus membereskan sisanya jawab prana lalu bagaimana dengan orang-orang ini sangat sulit untuk melindungi mereka dalam situasi seperti sekarang ini ucap berata tidak ada pilihan lain biarkan mereka kembali ke makam keramat itu untuk bergabung dengan yang lain karena memang ada yang lebih penting untuk kita lakukan jawab prana jika begitu aku yang akan menjaga dan juga akan mengantar mereka ke sana ucap serindang jati prana pun mengangguk namun berata menjadi khawatir dengan serindang jati berata meminta izin kepada Gaharu agar nantinya dapat mengantar serindang jati terlebih dahulu memberikan pengawalan sampai tiba ke makam keramat nanti kami akan kembali ke sini kang mas terserah padamu saja yang terpenting berhati-hatilah lihat batasan penyekat ini kembali retak karena terus dihantam kita harus bersiap berata pun mengangguk dari dalam berata dan yang lainnya melihat prana serta tiur sudah keluar terlebih dahulu keduanya merupakan petarung yang hebat banyak iblis yang sudah berhasil dihempaskan prana dan tiur pun mulai melawan ketiga anak sekartiwi siapapun yang menghalangi langkah keduanya menuju ke arah sekartiwi pasti akan langsung dibantai habis di saat prana dan tiur masih berjuang terdengar suara retakan yang sangat kencang disusul dengan suara gemeretak batas penyekatnya hancur berkeping-keping serindang jati terlihat tergopo-gopo mengirini orang-orang itu untuk memasuki hutan gadis itu dengan begitu gagah berani membuat jalan untuk orang-orang yang ingin ia selamatkan sementara di belakangnya berata terus mengikuti kau? ya aku akan menemanimu jawab berata sambil terus mengayunkan pedangnya tersungging senyuman di wajah serindang jati terlebih ketika berata memberikan perhatian padanya jujur selama berata bersikap protektif kepada tiur lindung sejati serindang jati merasa cemburu sehingga ia terus berdebat berata dengan apa yang sudah terjadi dengan keputusan berata serindang jati menjadi lebih bersemangat setelah kita mengantarkan mereka kita harus cepat kembali ujar berata tentu saja ayo kita harus cepat ibu sudah berhari-hari saya tidak melihat bapak kemana beliau bu? tanya Damini partin pun diam tak mungkin ia sanggup bercerita tentang parman terlebih kepergian parman memang erat kaitannya dengan gaharu partin tak sampai hati untuk membiarkan menantunya merasa khawatir akhirnya ia hanya beralaskan bahwa parman tengah melakukan hal yang penting bersemedi di suatu tempat kalau benar begitu itu artinya kita tidak bisa lagi mengetahui bagaimana kabar mereka disana bu? ucap Damini sedih tidak apa-apa Nduk mereka pasti baik-baik saja pasti bapakmu juga segera kembali jangan khawatir jangan khawatir secara berlebihan begitu ingat kau juga harus fokus dengan anakmu mje bu sebenarnya partin sudah tak mampu lagi menahan kegelisahan di hatinya ia pun merasa takut hanya saja di depan menantunya ia berusaha untuk bersikap baik-baik saja partin pun memutuskan untuk pergi menemui barja dan juga watih disana ia baru menangis sejadi-jadinya bagaimana tidak ia harus merelakan kepergian ketiga putranya dan sekarang parman pun entah bagaimana kabarnya partin benar-benar kalut tak menemukan kabar ia merasa berada di jalan buntu tak tahu apa-apa dengan khawatiran yang sangat besar partin juga bercerita bahwa selama ini yang mereka lihat bukanlah parman melainkan jenar mendengar hal itu tentu saja barja merasa terkejut pantas belakangan ini sikap parman menjadi berubah barja apakah kamu dapat melihat keberadaan kangmasmu barja menghela nafas panjang ia meminta maaf karena kemampuannya tak bisa sejauh itu jangankan untuk mencari tahu bagaimana keadaan sang prana dan kedua kakaknya untuk melihat keadaan parman saja ia tidak mampu mendengar hal itu membuat partin merasa sedih tak tahu lagi pada siapa akan meminta pertolongan namun setidaknya ia merasa sedikit lega karena berhasil membagi kegelisahan hatinya saya tahu apa yang boleh rasakan tapi untuk sekarang ini lebih baik pikirkan hal yang baik-baik saja doakan mereka semua pikiran baik mudah-mudahan akan menghasilkan sesuatu yang baik juga ujar Wati semoga saja ya Ti Wati pun mengangguk sambil tersenyum ia memberikan secangkir teh hangat sambil mengelus pundak partin untuk membuatnya sedikit tenang tak lama berselang langgang bawana bermain berputar-putar di depan mereka sambil membawa sebuah kereta-keretaan yang terbuat dari tanah liat sebuah kereta andong yang dibuatkan oleh barja langgang bawana merasa senang ia asik dengan dunianya sendiri partin yang melihat tingkah bocah itu merasa sedikit terhibur namun setelahnya ia kembali menangis karena terlintas kenangan di masa lalu di saat ketiga putranya masih kecil Wati masih berusaha membuat partin merasa tenang Wati juga dengan nada bicara yang sangat lembut meminta langgang bawana untuk bermain di luar bocah lelaki itu menggeleng ia malah meletakkan mainannya asal dan langsung mendekat ke arah partin kedua tangannya mengusap air mata partin tidak apa-apa mbah paman-paman ku baik-baik saja mereka masih bertarung musuh mereka sangat banyak tapi mereka baik-baik saja seletuk langgang bawana langgang apa yang kamu katakan sana nak biung bilang kan sudah memintamu untuk main di luar ujar Wati njeh biung jawabnya sambil tersenyum barja yang juga masih ada di sana mulai menjadari sesuatu tak biasanya langgang bawana bersikap seperti itu biasanya anak itu cenderung pendiam bahkan saat asik bermain biasanya ia terlihat tak peduli dengan sekitar hanya fokus dengan dunia imajinasinya sendiri namun kala ini barja merasa bawah langgang bawana bersikap sedikit aneh sedikit berbeda dari biasanya langgang tunggu dulu sini le panggil barja dalam pak dek bocah lelaki itu pun mendekat kemudian duduk di pangkuan barja bagaimana kamu bisa tahu tentang pertarungan ketiga pamanmu tanya barja langgang bawana pun dengan polosnya mulai bercerita bahwa sebenarnya ia pun tidak tahu tetapi semua itu terlintas begitu saja di dalam kepalanya langgang bawana juga menjelaskan secara rinci tentang setiap kejadian di sana termasuk tentang berata yang bertugas menemani senendang jati juga tentang sekartiwi yang menjelma sebagai iblis jahannam wanita nenek peon itu adalah ibu dari ketiga putranya juga ibu sambung bagi tujuh anak yang lain enam anak lelaki dan satu perempuan kadang aku juga tanpa sengaja dapat mendengar apa yang mereka bicarakan termasuk paman prana yang seringkali memanggil nama tiur juga banyak percakapan lainnya jawab langgang bawana dengan begitu polosnya sontak barja wati dan juga partin saling berpandangan pada awalnya wati memarahi anaknya menganggap bahwa langgang bawana terlalu mengada-ngada malah mengatakan bahwa apa yang diucapkan oleh bocah itu adalah bagian dari imajinasinya saja akan tetapi barja merasa bahwa langgang bawana benar-benar memiliki keistimewaan terlebih lagi pernah waktu parman juga menyinggung tentang takdir langgang bawana barja pun mencoba meyakinkan wati bahkan wati itu juga tak pernah menyangka bahwa langgang bawana memiliki hal semacam itu apakah penglihatan langgang yang seperti itu tidak akan memberikan dampak buruk padanya pak le tanya wati cemas semoga tidak tetapi kita akan segera mengetahuinya jika memang ada sesuatu hal maka kita tidak boleh untuk memaksanya untuk melihat jawab barja pada akhirnya mereka pun sepakat langgang bawana diminta untuk melihat apa yang terjadi di medan pertempuran sana bocah itu mulai bercelote dengan gayanya yang khas awalnya langgang bawana melihat perjuangan berata dan serindang jati menuju ke makam keramat tetapi rasanya keduanya mampu mengatasi berbagai permasalahan mereka langgang bawana pun langsung menceritakan tentang gaharu dan sang perana di saat batasan penyekat itu pecah hancur berkeping-keping gaharu dengan sigap melompat keluar sehingga ia tak sampai terluka dari serangan para iblis yang mendadak perana berteriak kencang memanggil gaharu agar tidak jauh darinya gaharu pun berlari kencang mendekati adik bungsunya itu ketiganya bertarung sambil mengatur rencana namun mereka tak memiliki banyak kesempatan untuk berbicara panjang lebar sebab tiga anak sekartiwi begitu beringas serangan demi serangan terus dilentarkan tanpa jeda bukan hanya itu saja mereka para iblis kekunyuk yang lain juga tak tinggal diam turut menyerang bahkan terlihat menghadang para perana seketika tidak mendekati sekartiwi perana merasa kewalahan di saat posisinya selangkah lebih maju pasti sekartiwi melontarkan serangan dari kejauhan perana menambah lagi pasukan demitnya mengeluarkan dalam jumlah yang lebih banyak paling tidak dengan begitu dapat menghalau para iblis kekunyuk itu untuk sementara waktu lalu sang perana mengatur strategi lain mustahil baginya untuk langsung mendekat ke arah sekartiwi sehingga ia memilih untuk mencari kelemahan yang lain apalagi jika bukan ketiga putranya ya perana benar-benar ingin menghabisi mereka namun memang tidaklah semudah itu ketika sudah berubah menjadi wujud iblis ketiga anak sekartiwi menjadi lebih kuat dibandingkan sebelumnya bersambung selamat menikmati selamat menikmati